Nah yang namanya liburan gak harus dengan biaya mahal. Buat yang mau liburan dengan budget ramah di kantong juga bisa. Ada Alisa Mediana nih yang mau kasih tipsnya. Musim liburan udah tiba nih. Emang paling enak kalau liburan itu pasti ya jalan-jalan keluar kota, bahkan sampai luar negeri ya. Tapi kalau belum punya tabungan cukup, kira-kira masih bisa liburan gak ya? Ya, berikut ada tips liburan hemat yang gak bakal mengeras kantong. Yap, liburan gak melulu harus menguras kantong. Yang penting esensinya dapat melepas penat dari rutinitas sehari-hari. So, liburan hemat ala backpacker gak ada salahnya dicoba. Hal pertama yang harus dilakukan tentukan destinasi liburannya. Setelah itu, pilih transportasinya. Baiknya dilakukan jauh hari supaya harganya belum naik. Atau kalau beruntung, bisa dapet tiket promo deh. Sekarang giliran akomodasinya. Untuk penginapan gak melulu harus hotel berbintang. Banyak kok hotel atau hostel dengan fasilitas oke, tapi harganya bersahabat. Nah, kalau urusan perut, hehehe, yang ini sih emang cocok-cocok kan. Tapi percaya deh, banyak kok makanan murah meriah, aka pinggir jalan yang rasanya gak kalah nikmat. Pokoknya pastikan kebersihannya aja ya. Oh iya, liburan ala backpacker usahakan bawa barang sesimpel mungkin ya. Kalau bisa nih, gak ada tentengan lain selain satu tas pakaian. Takut gak cukup? Tenang, semua ada caranya. Misalnya melipat pakaian dengan digulung seperti ini. Dijamin gak makan tempat deh. Jangan lupa juga cek dan re-cek barang yang harus dibawa. Karena kalau sampai ketinggalan, terus terpaksa beli baru, jadi keluar biaya lagi deh. Nah, jadi kalau ngikutin tips-tips yang tadi, tetap bisa liburan deh tanpa harus keluar biaya yang besar. Hati senang, kantong pun ikutan senang. Alisha Mediana, Sebastian Dimas, melaporkan untuk NET.